Intro Hari terakhir pendaftaran bakal calon wakil wali kota Samarinda, Kalimantan Timur sejumlah kandidat beramai-ramai mendaftarkan ke partai Nasdemkaltim. Sebanyak 9 kandidat yang telah mengantar berkas pendaftaran serentak memiliki visi misi yang sama yaitu melanjutkan perjuangan almarahum wakil wali kota Samarinda, Nush Irwan Ismail. Menjelang penutupan pendaftaran bakal calon wakil wali kota Samarinda pada Rabu tadi, beberapa kandidat akhirnya mengembalikan formulir untuk mendaftarkan diri ke partai Nasdem di kantor sekretariat TPW Nasdem di jalan Gatot Subroto, Samarinda, Kalimantan Timur. Di antara seluruh kandidat yang mengumpul berkas, sebagian besar memiliki visi yang tidak jauh beda, yaitu melanjutkan kerja dari almarahum wakil wali kota Samarinda, Nush Irwan Ismail. Saya kira semakin banyak yang berminat, semakin banyak yang mendaftar, saya makin suka gitu. Artinya, akan terpilih memang orang-orang yang terbaik. Karena ini terbuka dan calonnya bagus-bagus, tentunya tidak bisa, tim sel ini tidak akan bisa memutuskan dengan mudah ya. Dan juga pasti semua dipertimbangkan dengan baik, karena masyarakat tahu seberapa kualitas, seberapa kapabilitas dari masing-masing. Yang motivasi sendiri, salah satunya adalah kecuali panggilan kami sebagai kardang-kardang, dan juga meneruskan perjuangan dari Bapak beliau, Bapak Nush Irwan Ismail, sebagai Bapak-bapak, untuk meneruskan cita-cita beliau bersama Bapak Haji Issa Issa. Selain dari kader partai, ada juga yang berasal dari pejabat aparatur sipil negara dari Pemkot Samarinda, serta maupun di luar pegawai ASN, yaitu mantan sekretaris kota Samarinda, Razul Fakar, setelah di hari sebelumnya asisten satu, Hermanto, juga turut mendaftar ke partai Nasdem. Kalau disiap mengembang tugas partai. Apa yang memotivasi Pak untuk terlibat dalam daftaran? Ya, yang pertama memang ada kebuang, karena ada jabatan di dalam lo, yang kedua, saya masih mempertahankan, Sementara itu, ketua tim panitia seleksi Bambang Susilo mengaku berkas dari seluruh kandidat akan diverifikasi untuk dilanjutkan tahap seleksi wawancara. Arditya Abdul Aziz, Nona Melisa, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. DPR Partai Nasdem, Kalimantan Timur, akhirnya menyeleksi 10 tokoh Samarinda untuk menggantikan wakil wali kota sebelumnya, yaitu Nusirwan Ismail, setelah wafat usai kelelahan berkampanye sebagai cawaguk kalti beberapa waktu lalu. DPR Kalimantan Timur, Partai Nasdem, melanjutkan tes wawancara bakal calon wakil wali kota Samarinda, salah satunya adalah Mudiat Nur yang menjalani interview dengan panitia seleksi. Mantan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2014 menyatakan siap menjadi kader nasional demokrat dan bekerja sama dengan wali kota Samarinda, Syahri Jaang, membangun kota Samarinda. Demikian juga dengan 10 tokoh Samarinda yang mendaftar di DPW Nasdem Kaltim. Kesepuluh tokoh tersebut ada yang berasal dari kader Partai Nasdem sendiri maupun tokoh Kaltim hingga beberapa pejabat di pemerintah kota Samarinda. Menurut Mudian Nur, yang juga mantan calon wali kota Samarinda periode 2015-2020, saat ditanya menjelaskan beberapa persoalan di Samarinda, mulai dari penanganan banjir, pendapatan asli daerah, hingga pengelolaan dana APBD. Program yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kita akan menjalankan program yang adalah sesuai visi dan misi pemerintah kota Samarinda. Hal ini penanganan-penanganan persoalan yang menjadi perhatian khusus kita mungkin seperti banjir, pendapatan kawasan pemukiman, kemudian persoalan peningkatan PHD, kemudian persoalan pengelolaan martin, mungkin masih banyak lagi lah, termasuk tata ruang lah. Bagaimana kita menjadikan kota Samarinda sebagai kota Samarinda. Saat ditanya mengenai masalah banjir yang kerap menjadi ketakutan warga Samarinda, Mudiat menyatakan pernah memperjuangkan untuk mendapatkan bantuan anggaran normalisasi sungai Karangumus. Menurut Mudiat, dirinya pernah berkoordinasi dengan balai sungai di Jakarta, namun terkendala tidak ada komunikasi lanjutan dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tim Pansel juga mempertanyakan soal pengelolaan dana APBD kota Samarinda. Menurut Mudiat, untuk bisa menambah dana APBD, banyak sumber yang bisa menjadi tambahan APBD dan siap untuk bersinergi dengan wali kota Samarinda, Syari Jaang. Sementara itu, DPW Partai Nasdem, Kalimantan Timur, telah menyiapkan tim seleksi yang dipimpin Janet Sujunadi, Ketua Bidang OKK DPP Partai Nasdem. Igusti Putu Arta, Ketua Komite Saksi Nasional DPP Partai Nasdem, Rektor Unmul Mas Jaya, dan Rektor Iain Samarinda, Ilyasin, serta Bambang Susilo. Tentu saja yang pertama adalah yang kita cari tahu adalah motivasi dari para kandidat, Bapak yang melandasi keinginan untuk bersama-sama dengan Pak Ajang melakukan pemerintahan di Kota Samarinda ini karena posisi strategis Kota Samarinda sebagai ibu kota yang di Kalimantan Timur yang merupakan satu kondisi dengan potensi yang sangat luar biasa, itu penting sekali untuk kita mengetahui motivasi biasa. Setelah itu kemudian kita perlu mencari tahu tentang pemahaman tentang khususnya Pak Ajang Samarinda sendiri. Dan bagian yang tidak kalah pentingnya dari sisi itu adalah IPB yang ada di dalam masing-masing kandidat. DPB Partai Nasdem Kaltim berharap pengganti Wakil Wali Kota Samarinda Nusirwan Ismail yang meninggal setelah kelelahan saat berkampanye sebagai cowok Kaltim bisa bekerja lebih baik. Goa tempat persembunyian warga di masa penjajahan nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!